KKB lagi-lagi bikin melah Empat personil kepolisian dari Polsek Ilu Kabupaten Icpuncak, Jaya, diserang tembakan orang yang diduga merupakan anggota KKB Satu personil, Briptu Kiki Supriyadi, gugur Kamis, 26 September 2024 Sekitar pukul 16.10 WIT, empat personil kepolisian dari Polsek Ilu kembali dari Kota Mulia menuju Polsek Ilu dengan berboncengan mengendarai dua unit sepeda motor Namun, saat melintas, di Kalipagagarom, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, tiba-tiba terdengar tiga kali tembakan dari arah belakang Briptu Kiki Supriyadi yang saat itu duduk di bonceng sepeda motor paling belakang, terkena tembakan Tiga personil lainnya berhenti untuk menolong Briptu Kiki Supriyadi Namun orang yang diduga merupakan anggota KKB, datang mengejar mereka dengan sepeda motor sembari memerondong tembakan Setibanya di Polsek Ilu dan melaporkan kejadian, sejumlah personil polisi dari Polsek Ilu kembali ke lokasi kejadian Briptu Kiki Supriyadi yang saat itu ditemukan sudah meninggal dunia di tempat kejadian, dievakuasi ke Ilu Sementara itu, Kapal Res Puncak Jaya, AKBP Kuswara SHSIK, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan dan penyisilan terkait peristiwa tersebut Tindakan tegas akan dilakukan terhadap siapapun pelaku penyerangan tersebut Mereka harus bertanggung jawab atas aksi yang mereka lakukan, ucap Kuswara AKBP Kuswara menambahkan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, saat ini kami juga sudah melakukan pengawasan di seluruh titik-titik rawan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya Tambah Kuswara Terima kasih telah menonton!